Senang ngeliat orang lain susah, susah ngeliat orang lain senang. Iya, ada mobil baru, ih, dicicil itu. Iya, duitnya haram itu pasti. Dimana lagi dia ngepet? Nah, kalau misalkan setelah sholat id nih, Bit. Sholat kita kan, salam alaikum. Di samping kita ini belum tentu, ya tetangga kita juga. Orang yang mungkin baru pertama kali kita temuin gitu. Kita minta maaf begitu, enggak apa-apa, Bit. Kan dosanya kita tidak. Baju lebarannya keren. Keren nih, soalnya saya kan berpikirnya, wah diundang Habib nih. Oh, harus ada nuansa Islamnya. Islam adalah biasanya hijau, Bit. Iya kan, hijau. Saya cari-cari hijau, oh, nemunya cuma dia ini. Iya, tapi ada hubungannya sama cahaya Indonesia. Kenapa? Saya kan buat mengerjakan mesin ini. Mesin lampu, lampu menjadi cahaya deh. Wah, sangat renas sekali dong hubungannya itu. Masuk sekali. Masuk sekali ya. Masuk sekali ya. Aduh, enggak ada baju lain, Bit. Ini aja. Tapi kalau lebaran masih pakai dan beli baju baru, enggak, Bit? Kayaknya sih untuk saya justru fokus ke anak, Bit. Oh, iya? Iya. Lebih. Ada istri ya? Ada istri. Istri juga, iya. Makanya itu. Karena kalau saya kan, apa ya? Kalau baju baru tuh dulu waktu kecil. Ya memang senang. Terakhir beli baju baru untuk lebaran tuh kapan, Bit? Aduh, kapan ya? Tiga tahun lalu kayaknya untuk beli. Itu pun baju koko ya? Iya. Oh, iya, iya, iya. Iya, kalau baju-baju. Ketika udah dewasa tuh kayaknya mikirnya. Iya. Cuman buat beli baju koko aja ya? Iya, baju koko aja. Karena lebaran tuh akhirnya sisanya tinggal ke masjid doang ya? Iya. Kalau udah dewasa? Karena kalau waktu kecil, Bit, memang panjang rasanya lebaran tuh. Satu harian tuh pagi. Oke, pagi jemuslim. Siang-siang kita baju. Baju baru. Baju baru kan. Main-main kemana-mana. Sore-sore ganti lagi yang baru lagi. Yang baru tapi yang kaos biaranya. Kalau yang pagi yang kemeja. Betul. Iya, kan? Kemeja yang biasanya pasangan sama adek tuh. Iya. Sembaran. Biarannya ada talinya di sini. Benar lagi. Nah, sore baru kaos. Baru kaos. Tapi tetap keliatan baru tuh kan. Baru kaos. Pasti baju baru nih. Iya. Tapi pas jadi orang tua sekarang kayak. Oke, baju kokos selesai. Buka. Tidak pakai baju. Duduk. Duduk. Makan mie instan. Minum kopi sambil ngaduk kata. Iya. Mencari duitnya lagi dari mana. Ramadhan udah selesai. Kalau dulu sampai sendal loh baru. Sampai sendal. Saya pernah ada pengalaman tuh. Diketawain teman. Setelah sholat id. Soalnya sendal itu. Harganya yang warna kuning itu belum dicabut. Oh, yang pakai kayak tembakan gitu. Iya, itu. Itu masih ada. Yeh, sendal baru. Kenapa ini? Sudah sholat digituin kan. Sementara sendal saya. Saya nggak taruh di depan saja ada. Di belakang. Jadi saya nggak perhatikan tuh. Yang di belakangnya, Bib. Masih ada tek warna kuningnya. Ya Allah. Sebaru nih. Nah, semuanya bagus lebaran sendal baru. Kita tuh ada perasaan kayak. Oke, kau tahu ini baju baru. Ini sendal baru. Tapi jangan sampai ketahuan dong. Kesannya juga nggak prepare dong. Kalau itu belum dicabut. Artinya malam takbiran baru ada uang. Malam takbiran baru ada uangnya kan. Kalau orang-orang kaya mungkin sedianya ya. Pertengahan. Iya, pertengahan Ramadan udah beli kan. Walaupun sebenarnya ya. Pakai baju baru saat lebaran tuh sunnah. Sunnah ya? Iya. Oke. Tapi bukan baju baru. Melainkan apa ya. Kayak baju terbaik lah. Baju terbaik di hari Ra'idul Bintri itu. Iya. Jadi dicuci, dikasih wangi-wangian. Walaupun misalkan ini kemeja kaya begini nih. Iya. Tapi kita seterika wangi-wangian. Iya, yang penting itu. Oh, maknanya itu sebenarnya. Iya. Jadi kita, itu kata para ulama sebagai bentuk syukur. Iya. Atas lebaran. Karena lebaran tuh kan hari di mana kita mendapatkan rahmat yang limpa. Nah, bentuk syukurnya itu. Dengan kita pakai pakaian bar. Tapi biasanya kalau ini yang tugas-tugas tuh misalkan kayak PNS begitu, aparat, monop, kayak polisi begitu. Dia harus pakai tetap bajunya loh. Tetap. Iya. Tetap pakai karena dia bertugas. Iya, kayak teman saya tuh baru lulus nih. Waktu itu pendidikan, selesai pendidikan, dia masih tetap lengkap tuh bajunya. Iya, iya. Baju lebaran. Dan itu akhirnya jadi cara dia mensyukuri. Oh, iya, iya, iya. Karena yang para rahmat yang Tuhan berikan kepada dia, yaitu mendapatkan pekerjaan itu. Pekerjaan itu. Bisa menafkai keluarga dengan itu. Ya, caranya itu. Dan bahkan itu jadi pahala dia yang begitu agung. Karena saat lebaran orang semua ngumpul sama keluarganya, dia malah bertugas untuk memastikan orang yang berkumpul sama keluarganya, sholat in, dan melakukan aktivitas kegembiraan di Idul Fitri berjalan aman. Oh, itu. Begitu juga yang di rumah sakit tuh kan. Iya, iya, yang bertugas ya. Yang bertugas. Dokter. Dokter. Berawat. Berawat. Jadi, ibadah mereka itu dengan mencedekahkan waktunya. Bahkan waktu mungkin terbaiknya, quality time-nya untuk kemaslahan yang lebih baik. Dan itu menunjukkan bahwa puasa mereka itu benar-benar insya Allah diterima oleh Allah. Amin. Karena puasa itu kan artinya apa yang menjadi hak kita seperti makan dan minum di siang hari, sesekali kita tahan untuk kemaslahan yang lebih baik, untuk kemanfaatan yang lebih besar. Jadi, gak makan dan minum siang hari karena belajar untuk gak ngambil hak agar mendapatkan kemanfaatan yang lebih baik, yaitu iman kita tumbuh. Nah, lebaran tuh ujiannya, kita mendapatkan pelajaran itu gak? Yaitu, kamu rela gak gak ngambil hak kamu untuk kebaikan yang lebih luas. Nah, diantaranya aparat, polisi. Pilot juga, Bip. Satpam, pilot. Dokter, kan, berawat. Yang memilih untuk melayani orang lain ketimbang membahagiakan diri dan keluarganya terlebih dahulu. Oh, betul. Dan dari sana dia dapat kemuliaan. Amin. Luar biasa itu ya. Nah, itu kan berarti yang memang betul-betul bertugas melayani orang lain gitu. Kalau penjual balon di hari yang lama, lebaran. Nah, itu mau menambah kebahagiaan. Oh, menambah kebahagiaan. Lebaran, kan. Untuk anak-anak kecil. Untuk anak-anak kecil. Oh, iya. Nah, dan itu malah sangat mulia karena Nabi melakukan itu. Jadi, ketika, bukan. Ketika Nabi pulang dari sholatul fitri, itu melihat satu anak kecil yang sedang sedih pakai baju. Gak baru, gak indah, rusuh. Kemudian kata ke Nabi, kenapa? Teman-temanmu bermain, ceria. Kamu kenapa sedih dan gak pakai pakaian indah padahal teman-temanmu pakai pakaian baru. Kata dia, ayahku meninggal bersama Nabi Muhammad dalam satu peperangan. Dia gak tahu kalau yang nanya, ini Nabi. Dan ibuku menikahi lelaki lain dan entah pergi kemana sekarang. Akhirnya aku sendiri sekarang. Kemudian kata Nabi, maukah kamu mulai sekarang Muhammad Rasulullah menjadi ayahmu? Wish. Dari itu kok? Dan dari itu dibawa pulang, mau dong. Dibawa pulang, dimandiin sama Sayyid Aisyah, dikasih pakaian baru. Sepersekian detik diubah dari orang paling rugi di sana, menjadi orang paling beruntung di muka bumi. Karena menjadi anaknya manusia termulia. Jadi itu membahagiakan anak kecil Nabi. Pas itu pas pulang dari syolahidul fitri, Nabi melakukan itu. Yang tadinya anak kecil ini sedih, terus tiba-tiba dia tahu juga, wah ternyata. Bergembira dan pahkan paling gembira karena ayatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Jadi kurang lebih sama. Sama ya. Jadi kayak misalkan lagi sedih nih, mau tidak kamu balon ini. Ini kan kurang lebih sama, membahagiakan anak kecil juga. Mau dong, betul juga. Mau dong. Tapi tetap ya. Iya kan, dia kan tetap kerja. Dan bukan berarti kalau kerja gak dapat pahala kan. Iya betul, dapat pahala juga. Tetap membahagiakannya tuh, yang penting di dating badan. Dan kayaknya memang sholat juga sih, Bib. Dia sholat. Sholat tuh. Jadi ini kan balon di sini, sholat di samping juga. Betul. Dan bahkan sholatnya itu harus di sampingnya. Karena kalau enggak, bocil-bocil yang gak sholat tuh, ini balon di belakangnya. Dia lagi, aduh gimana nih ada bocil di belakangnya. Jadi gak khusus. Gue yakin udah gitu tuh. Karena dulu kita sering melakukan itu. Sering. Nyuri balon. Betul. Atau nyuri ini. Apa? Mainan-mainan atau ini ya, apa sih? Kayak stiker-stiker tuh. Stiker-stiker di apa? Yang boleh ditempel di kaca, di cermin tuh. Oh, iya, iya, iya. Suka tuh ngambil-ngambilin. Yang stiker gambar kepala bayi. Selangu. Kepala bayi. Naga. Atau kaligrafi. Iya. Stiker slang. Slang. Iya. Iya, iya, iya. Yang ingin banget cobra tuh. Cobra tuh bener. Iya, bener. Biasanya bedanya ditarik tuh. Selalu ada, cobra sama naga. Dia begini kayaknya, Bib. Iya, iya. Gede. Iya. Dan ditarik tuh. Banyak ditarik tuh kan. Iya, bener. Kok kenapa referensi stiker itu-itu aja ya dulu? Itu aja kalau aku. Belum banyak stiker band apa, belum ada. Dan belum ada kayak beli sesuatu dapet stiker, itu belum ada kan. Iya. Kalau sekarang kan beli kaos dapet stiker. Iya, bener. Dulu stiker yang paling keren tuh, gambar doa. Nah, iya. Iya kan, ada lafaz di sini juga. Doa tuh. Itu biasa ditempel di spotballer ini, motor. Bener. Speedo motor. Iya, speedo motor kan. Maksudnya biar selamat kan. Iya, bener. Mungkin ya, dulu tuh gak ada stiker-stiker gitu karena semua memilih jadi bag dan keeper ya. Striker. Beb. Hei, Beb. Beb. Striker. Aduh, kocak banget deh habis deh. Wah, wonder. Terus tradisi lebaran ngapain. Kalau di Jawa, kita relatif tau. Walaupun di beda kota, beda provinsi. Tapi kalau di sesama Jawa, masih relatif sering udah belajar. Di Makassar. Makassar tuh ada namanya Siara Dwi. Apa Siara? Siara Dwi. Jadi anak kecil datang, emisi, Assalamualaikum, Siara. Siara? Siara. Siara itu kayak... Di studio? Siaran, siaran. Siara datang, dikasih uang, Beb. Siara tuh bahasa Bugis? Iya. Bahasa Sulawesi lah, Makassar begitu. Siara tuh apa? Siara tuh kayak datang untuk... Kayak Siara kubur gitu. Tapi ini rumah-rumah ke rumah. Datang terus minta uang. Dikasih. Ke orang random? Ke orang random. Tetangga. Bahkan tetangga kampung sebelah. Kita datang. Miss Siara, kalau misalkan tidak ada uang, biasanya dikasih kacang. Atau kue, putu kacang. Putu kacang pernah makan, tidak? Iya, tahu aku. Ya, itu. Nah, itu tuh biasanya begitu. Kalau tidak ada kue yang... Tapi rata-rata dia mintanya uang. Kita dulu kayak datang. Miss Siara, ada Siara Dwi. Siara Doi. 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 Jadi rumah nih, kan banyak tuh. Oke, kita kayak sini dulu. Nah, ini jangan. Dia pergi pulang kampung. Ini baik. Kita tuh takutnya datang ke satu rumah. Siara. Iya, Siara. Eh, bapakmu punya utang. Minta ke bapakmu. Ya, kena mental. Anaknya kena mental langsung. Kalau kita kayak keluarga doang. Dan paling nggak mau kalau dikasih kuih sagun. Oh, kuih sagun. Oh, cocok. Yang hancur di mulai itu yang kalau kita patut. Iya, nggak bisa ngomong. Soalnya nggak bisa ngomong. Sekarang ngomong, kan ya itu. Iya. Kayaknya itu untuk membungkam. Iya, kayaknya. Ini, ambil aja nih. Kamu jangan bicara lagi. Makanya. Jadi, apalagi terarisi. Ada namanya terarisi kita kan. Pastilah daging-dagingan begitu. Beb, cotong. Palu basah. Itu tapi daging sapi semua. Daging sapi semua. Bedanya itu. Kalau aku ke daging kambing. Oh, kambingnya. Palu basah tuh yang daging sapi sama tulang gedenya. Oh, itu konro. Oh, itu konro. Itu konro. Iya. Kalau palu basah tuh kayak sebenarnya cotong. Kuah juga. Tapi dia ada serundeng kelapa. Oh, iya. Kelapa. Lapar saya, Bib. Iya. Ini syutingnya kita Pak Ramadhan. Sok lebaran aja kita nih. Lagi puasa lagi. Ini belum jam buka puasa. Iya bener. Itu tuh. Pasti di rumah bikin itu. Nah, kalau sudah mulai mencapai 4 hari setelah lebaran. Ini tuh, cotong itu kayak. Istilahnya itu daging sapi sudah mati. Dihidupkan lagi. Meninggal. Dihidupkan lagi. Kan kalau dingin panasi lagi, panasi lagi. Jadi rasanya itu sudah beda. Sudah beda. Makanya pilihan kita adalah mie instan. Karena masih banyak bu rasa ini. Bu rasa ketupak masih ada. Oh, iya. Oh, itu. Sedihnya. Enak banget. Buras, buras. Tang-tang-tang dipotong. Biasanya mie instan yang ini, yang kuat. Iya, yang kuat. Soto kare gitu. Yang kebetulan memang acara ini dipersembahkan oleh Indomu. Tiba-tiba ada sponsornya. Dari tadi saya ngomong mie instan. Ternyata bisa nyebutin omi. Kalau aku ada namanya Duguduk. Duguduk tuh bahasa Madura. Sebutan bagi kuah yang berbeda dikampur jadi satu. Hamtara kali? Duguduk. Enggak. Hamtara. Enggak, enggak, enggak. Bukan. 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 Itu apa, Tommy? Jadi, jadi beberapa kuah. Campur jadi satu. Kemudian dipanasin. Dikasih bumbu-bumbu dikit kalau perlu. Udah itu. Dan itu punya cita rasa yang beda juga. Yang enak juga. Kuahnya gurih gitu. Iya, jadi kuah yang udah sisa-sisa. Yang udah tiga hari gitu. Dipanasin lagi. Oh, iya? Iya, dicampur-campur itu. Tapi nggak random ya. Nyampurnya ibu-ibu kita biasanya tahu. Enak juga. Itu biasanya dikasih sama dengan buras juga? Enggak. Nasi? Kita nggak ada buras. Nasi kita. Kita yang ada itu lontong doang. Lontong itu kayak ketupat tapi yang panjang. Oh, iya tahu. Iya. Tahu, bib. Yang itu nggak usah dijelasin. Nggak, tapi kalau sekalian kan kalau nggak buras ketupat, kan? Iya. Tapi lontong itu umum, men. Lucu lagi dia. Calontong. Iya, maksudnya nggak usah dijelasin. Lontong itu ini panjang. Lihat, tahu, bib. Yang itu, bib. Siapa tahu, kan? Iya, udah. Kita berbagi. Namanya juga masih suasana Ramadan nih. Masya Allah, benar, bib. Jadi panjang tuh lontong. Iya. Oke. Nah, lontong tuh biasanya dimakan pakai serundeng. Wah, enak itu. Pakai daging gulai dikit. Masih panas lagi kan? Iya, di satu apa? Di satu wadah itu. Satu piring doang, ada dikit-dikit tuh. Ih, kayak ini ya, bib. Ada sambelnya. Banyak makanan-makanan Dubai begitu, bib. Masa Dubai gitu? Atau apa tuh? Timur Tengah begitu. Jadi kan dia satu nih, ada kuang, ada apa. Jadi dikit-dikit tuh. Iya, iya, iya. Piringnya macam-macam kan gitu. Iya, iya gitu. Tradisinya begitu ya. Biasanya bawahnya pakai daun. Bawahnya pakai daun. Daun pisang kan? Daun pisang. Iya, jangan daun kelor terlalu kecil, bang. Iya. Nah, kalau daun kelor gimana? Yang basah-basah keblesen, dong. Iya. Keblesen, ke tengah terus. Iya, kan? Itu kan bukan, beda itu. Talas, dong. Talas, iya. Kalau kelor yang kecil-kecil begini, dong. Iya, iya. Dudunya itu, kan? Iya, nasa lebar dalam kelor. Aduh. Macam-macam sebenarnya tradisinya. Ada juga yang pas hari lebaran, kami tuh nyewa beca untuk keliling di jalan raya karena jalan raya lagi kosong. Oh, nyewa beca. Iya. Nah, kita sewa nih. Emang di sana ada beca? Iya, dulu kan masih saya, kan masih ada. Enggak, bukan bentor ya? Kirain kalau luar jawa bentor. Bentor bener ada juga, tapi beca tuh masih tetap ada gitu. Terus? Dan itu waktu kan masih jamannya saya dulu, beca masih ada, bentor belum ada. Kita sewa nih, berapa daeng? Oh, sekian. Daeng. Iya, berapa daeng? Ini, ini, ini. Keliling dulu, eh. Nah, kita keliling rame-rame tuh. Sepuput, teman. Oh, iya. Nah, naik begitu. Setelah itu, biasanya kalau kita punya duit lebih, kita kasih dia, kita turun semua. Terus, kita suruh dia freestyle. Beca-nya. Beca-nya freestyle. Dia begini, Beb. Dia aket langsung. Iya. Seru itu, Beb. Karena ini, berapa kok? Misalnya kita bayar 4 ribu kan? Kita kasih tambah lagi 4 ribu, 8 ribu. Tapi freestyle? Freestyle. Semua bisa, masa semua tukang bijak bisa freestyle? Tergantung, anak muda. Kita pilih-pilih, kalau sudah tua begitu, mending kita kasih balsam. Eh, iya. Jangan, iya, jangan. Anak-anak muda biasa mau? Oh, bisa. Bisa, kasih nih. Oke, itu. Pas bannya begini, kita, yee, gitu. Bukan foto apa enggak? Kabel mata. Iya. Boto, Beb. Jadi cuma, wah, senang. Itu bayar lebih untuk freestyle. Iya, bayar lebih. Padahal kita pikir-pikir, mending kita beli makan yang lain. Iya. Tapi keseruannya beda. Jadi, apalagi kalau hampir, tapi kita pernah jatuh sih. Hampir jatuh, kayak bannya begini, naik begini. Dia hampir jatuh begini, kita. Begitu, senang sekali. Senang sekali. Itu awal mula kisah senang atas penderitaan orang lain. Dan susah melihat orang lain. Iya, iya, benar, benar. Padahal dalam hati, ya, kenapa enggak jatuh? Iya. Itu hasad namanya. Astagfirullahalazim, dari kecil. Sudah ada begitu anggir. Senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Iya, ada mobil baru. Ish, dicicil itu. Iya. Gitu-gitu ya. Duitnya haram tuh pasti. Dimana lagi dia ngepet? Ngajarin tuh, senang melihat orang lain senang. Iya, iya, iya. Susah melihat orang lain susah. Dan itu pelajarannya itu di lebaran. Lebaran itu ngajarkan bahwa senang itu enggak bisa introvert tuh. Enggak bisa sendirian. Kita pendam-pendam sendiri tidak bisa. Berbagi, makanya kita diajarkan berbagi. Contohnya ya, kalau ada satu aja, pas lebaran anggota keluarga kita yang sakit. Itu kurang kebahagiaannya. Benar. Terasa ada yang kurang. Setuju, setuju. Makanya kebahagiaan sejati itu yang bersama melalui berbagi itu. Oke. Tanpa gitu. Nah, kalau tradisi maaf-maafannya gimana? Maaf-maafannya tuh, kayaknya kurang lebih sama juga sih, Bib. Biasanya kami ke kuburan dulu. Iya, ziarah kubur. Kita lah, ziarah kubur dulu. Oh, ziarah itu ziarah ya? Iya, ziarah itu artinya mengunjungi. Bisa jadi kuburan, bisa jadi orang hidung. Ziarah. Kamu di Makassar, S, ziarah. Iya. Oh iya, baru-baru. Ziarah. Di studio mana? Bukan. Masih lucu enggak? Bukan, Bib. Bener? Nah, kuburan dulu. Kuburan. Nah, itu tuh momen bahaya nih kalau di kuburan ini, Bib. Kenapa? Karena masih lagi rame-rame-nya orang. Oh iya. Jadi kadang kuburan kita lupa, dimana ini ya? Karena rame. Rame. Karena, udah dimana ini? Kita cari kan, Bib. Iya, iya. Kalau kita tuh, malasnya kalau ziarah kubur di awal-awal. Karena pas balik, nanti pulangnya, itu papasan dengan banyak orang. Harus cium tangan semua tuh. Wih, padahal dia habis benerin kuburan lagi. Iya, dan ini capeknya kan tuh ratusan, bahkan ribuan orang tuh. Iya, lagi bener, bener, bener. Terus cium tangan tuh. Iya, itu waktu kecil. Kalau waktu dewasa, capeknya karena harus senyum. Iya. Oh, jangan sampai muka kita ketukuk begini. Hmm, sebetulnya. Anaknya siapa itu? Anaknya siapa itu? Saya lihat di Youtube, lucu disini. Tidak. Katanya pendak. Wah, kok gak bijak gitu? Hmm, bagus. Kok malah pajak? Hmm, pajak lagi. Banyak laut dong. Nah itu. Kalau sejarah dulu pagi-pagi. Pagi-pagi. Terus setelah itu? Baru ke rumah. Dari ke rumah keluarga doang? Ke rumah keluarga aja. Biasanya kumpul juga di rumah nenek. Tapi sekarang karena nenek juga sudah tidak ada, rumah ini sudah menjadi rumah saudara. Jadi sebenarnya tempat kumpul aja untuk menuju ke keburan. Biasanya. Setelah itu masing-masing. Iya, karena. Berarti jam berapa tuh udah selesai? Udah gak seru lebarannya? Ih, sudah jam-jam setelah duhur tuh sudah. Udah gak ada ya? Hari biasa saja. Sekarang ya. Layaknya. Iya. Hari pada umumnya? Tapi. Main FF. Iya, iya bener. Udah, iya. Bahkan transisi dari maghrib tuh. Iya. Sudah mau menuju maghrib tuh. Perasaan sudah beda tuh. Karena. Kayak baru kemarin takbiran. Iya. Baru kemarin ramadhan. Itu tuh perasaan yang kayak. Aduh. Agak aneh gitu. Apalagi bapak-bapak tadi. Maghrib tuh udah. Maghrib udah. Tayangan-tayangan TV juga udah beda biasanya. Iya. Udah bukan iklan-iklan ramadhan. Makanya nonton Youtube dong. Oh iya bener kan. Apalagi nonton ini. Wee. Wee. Insya Allah. Iya. Tayangan-tayangan ramadhan biasanya udah gak habis. Lock in udah habis. Mas Habib sih? Habis. Habis dong. Oh iya. Habis sudah. Jadi lagi suruh-suruhnya ini langsung. Tas. Hey. Biar dapet legasi gitu. Diingat sama orang. Masya Allah. Luar. Kalau aku, Ritya. Bukan cuma gak keluarga. Jadi pagi ziara. Keluar dari masjid ziara kubur. Iya. Terus ke rumah keluarga. Keliling. Setelah itu. Besoknya. Itu masih ada. Jadi keliling kampung. Oh iya bener ya. Begitu masih ada memang pagi-paginya. Keliling kampung. Tapi gabung dulu. Seorang sekampung. Seribuan orang. Masuk ke 500 rumah. Hari pertama 150. Hari kedua. Juga hari ketiga. Sampai tiga hari. Dari jam 8 pagi. Sampai jam 3 sore. Kaget gak? Yang punya rumah. Tidak. Itu yang punya tradisinya. Jadi itu positif. Banyak banget orang. Iya. Tiba-tiba kan. Seribuan orang. Itu. Berbagi makanan. Jadi setiap rumah. Nyediain kuliner semampunya. Wah itu serius. Setiap uriner kan. Iya. Betul. Biasanya. Pulang-pulang tuh. Diabetes naik. Ini keras. Ini keras. Gitu. Udah. Udah. Iya bener. Walaupun di rumah itu. Sebenarnya. Suguhan makanannya itu. No kolesterol. Oh iya. Iya. Karena kolesterolnya kan di lab. Dan. Kemudian juga ada silaturahmi. Iya bener. Silaturahmi kan. Salaman. Saling memaafkan. Iya. Dan kemudian yang ketiga. Mendoakan rumah itu. Mendoakan rumah. Iya. Jadi didoakan. Semoga rumahnya damai. Ada begitunya gitu. Iya. Sama mbak. Rumah ini terbebas dari pinjol. Tapi yang lain bilang amin tuh. Amin. Amin. Oh iya. Dan. Isra. Kayak masuk rumah. Iya masuk. Masuk. Iya maksudnya istilah Makassar tuh. Masuk rumah tuh kayak. Syukuran rumah gitu. Oh iya. Jadi setiap tahun tuh selalu ada. Didoakan. Seru juga. Dan dibacain salawat kepada Nabi Muhammad. Karena kita yakin bahwa. Wa makanallah liu'adibahum wa'antafihim. Allah tidak akan memberikan azab kepada satu rumah yang Nabi Muhammad pernah kesana. Cara mengundang Nabi Muhammad secara batin itu dengan membaca maulid Nabi. Karena ketika membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Yang menjadi bagian dari maulid Nabi itu. Nabi berjanji bahwa Nabi akan hadir dan membawa keberkahan. Masa. Jadi kita membaca salawatan tuh. Biasanya dilaguin. Oh ada nada. Iya. Karena kita meyakini nada itu tidak haram. Musik tidak haram. Tidak haram. Iya. Kalau digunakan untuk hal-hal yang positif. Oh begitu. Iya. Amin. Amin. Tapi seru juga saya baru dengar kita datang keluar. Jadi lebaran itu baru habis di hari kelima. Oh hari kelima tuh sudah mulai habis. Kayak aduh udah beda nih suasananya. Beda suasananya. Iya iya iya. Pakaian udah gak baru. Makanya. Jadi dulu aku pas kecil harus punya pakaian baru. Satu. Empat. Empat. Yang satu tuh sendal biasanya. Tapi kalau baju celana empat baru semua. Justru sendal harus satu aja kan. Iya kalau sendal satu. Baju yang banyak. Baju celana tuh. Tapi kalau sekarang udah gak ada celana. Karena kita sarungan terus. Oh iya. Kalau udah bapak-bapak tuh. Iya bener. Kalau celana kayak pengen gagas sendiri nih gitu. Kayak jadi risih. Risih ya. Capek juga gitu kan. Menisarungan. Iya. Sarungan begini duduk. Iya duduk enak. Tapi seru juga tuh kalau misalkan didatangin rame-rame begitu ya. Makanya di kampung tuh wajib hukumnya. Sebenarnya iya wajib ya. Ketika sudah mendekati lebaran tuh. Tembok dicet baru. Dicet baru. Iya. Ini meja juga. Taplau meja baru bos. Betul. Semuanya jadi baru. Iya. Meja-meja kepala kuda juga tuh. Ah iya. Harus keluar tuh. Iya iya itu keluar. Dikeluarin. Terus panci-panci yang biasanya ditaruh di atas. Oh iya. Harus di atas. Lemari dituruni. Nah Quran yang biasanya turun. Dinaikin lagi karena ramadannya udah lewat. Aduh biasanya ya. Biasanya. Tapi mudah-mudahan tidak lah. Mudah-mudahan. Justru pertanda bahwa kita diterima ibadah ramadannya adalah kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik setelah ramadhan. Jadi meramadankan bulan-bulan di luar ramadhan. Oke. Betul. Nah sama enaknya maaf-maafan di saat lebaran itu kita gak ditanya dosanya apa. Hmm? Gak ditanya kan dosanya apa. Karena dibuat faibsnya memang faibs memaafkan dan meminta maaf. Oh iya. Bukan yang misalkan kita lagi ada masalah. Oh saya minta maaf ya. Kemarin soalnya. Masalah apa masalah? Ah iya ditanya gitu. Jadi ribut kan akhirnya kalau tahu masalahnya. Iya. Saya sih maafin. Cuman kemarin jangan kayak. Eh jadi panjang lagi. Dan juga kita hilang gengsi dan malu untuk meminta maaf. Karena semua berbondong-bondong meminta maaf. Oke. Nah kalau misalkan setelah sholat it nih Bit. Sholat kita kan selesai. Assalamualaikum. Di samping kita ini belum tentu ya tetangga kita juga. Orang yang mungkin baru pertama kali kita temuin gitu. Kita minta maaf begitu gak apa-apa Bit. Kan dosanya kita tidak ada waktu itu. Gak apa-apa. Karena mungkin kita belum mengenalinya. Tapi mungkin kita sudah berlaku dosa kepada dia. Eh kok misalkan? Ngomongin dia secara tidak langsung. Atau secara tidak sadar. Misalnya kita ngomong sama teman. Misalnya. Di kampung gue tuh ada orang yang begini-begini. Maksudnya giba. Walaupun kita gak tahu siapa aja orang yang kita maksud tuh. Atau kita pernah ngomongin. Ah orang-orang di kampung gue pada agak asik. Ini kan termasuk dia. Dan lain sebagainya. Mungkin juga pada saat sholat gitu kan. Kita tidak sengaja pas liat dia. Sendalnya murah tuh. Dalam hati tuh. Sholat pake sendal gimana? Nggak kan sendalnya di depan sejadah. Kita liatnya apa. Sendalnya murah tuh. Astagfirullah. Itu minta maaf pasti ya. Sarungnya juga kan kadang. Yang di depan kita kan. Kenapa gajahnya berdiri? Eh harusnya duduk. Harusnya duduk. Mereknya kok di depan. Seharusnya di belakang. Iya. Meraknya kok globo. Kan seharusnya atlas. Merek baru dia. Terus ada lagi. Hah kok pake daster dia? Macam-macam. Nggak ngomong sih pake daster. Terlaknat dong gata Nabi. Menyerupai perempuan. Kita udah pernah tau dosa-dosa kita ya. Iya betul. Jadi dan juga Nabi itu selalu beristighfar. Setiap hari minimal 40 sampai 70 kali. Setiap hari. Padahal Nabi nggak punya dosa. Kenapa? Itu simbol penghambaan kepada Allah. Begitu juga. Walaupun kita nggak merasa punya dosa. Kita tetap minta maaf. Sebab meskipun kita sebenarnya nggak punya dosa. Tapi itu simbol kerendahan hati kita kepada orang lain. Yang itu bernilai pahala. Berarti yang mana yang lebih mulia Bip. Kita yang meminta maaf atau kita nunggu dia yang datang minta maaf gitu. Kita harus fafirro ilallah. Selalu terdepan dalam segala urusan menuju kepada Allah kebaikan. Jadi kita yang minta maaf. Iya. Kita harus jadi inisiator lah. Dalam kebaikan. Dan jangan jadi provokator dalam keburukan. Karena kalau kita jadi provokator dalam keburukan. Ketika orang lain melakukan keburukan itu. Selama itu juga kita juga mendapatkan dosanya. Jadi bukan hanya pahala yang bisa jari. Dosa juga bisa jari. Dosa jari. Serem kan. Kita nyantai di rumah gitu. Tau-tau dosa masuk kan? Iya dosa masuk. Apalagi nyantainya sambil pakai VPN. Dua dong dosanya yang masuk. Scroll-scroll yang setadatan. Itu tuh paling baik. Kayak di-scroll dulu. Eh nanti tarik lagi sedikit. Ada cerama saya. Astagfirullah. Di-scroll lagi ke atas ya Allah. Oh iya. Karena jujur kadang Bib. Ada momen tuh kayak tetangga nih. Kita tidak. Maksudnya saya tidak terlalu akrab nih Bib. Jadinya kalau mata dia gak ketemu mata saya. Ya sudah deh saya tunduk aja. Tidak usah. Oh gitu. Gitu. Kayak bulang nih. Hari lebaran. Dia lewat tuh. Tapi dia sengaja juga. Dia gak dapetin mata saya begini. Sudah saya diam. Diamannya begitu. Iya. Padahal Nabi itu dipuji oleh Allah. Karena ketika melihat seseorang lain. Dia melihat dengan penuh cinta. Dan penuh kerendahan hati. Allah katakan tuh di dalam Al-Quran. Ma zaghel basaru wa matawa. Sungguh Nabi Muhammad tuh kalau melihat dengan penuh kasih sayang perhatian. Jadi ya walaupun dia gak ngelihat. Ya udah kita tetap ngelihat. Sehingga kalau dia ngelihat kita senyum. Jadi sedekah. Oh iya bener. Kayaknya saya salah tuh Bib. Buat tetangga-tetangga saya. Bisa jadi tapi itu gak salah. Karena memang kadang. Ada malu Bib. Tapi bisa jadi malu. Malu. Waktu kecil, muda tuh. Atau bahkan sekarang tuh kadang masih ke beberapa orang. Malu kan Bib? Malu. Oh itu berarti saya gak salah kalau ada rasa malu. Sebelum. Tapi saya dapet golden play button. Itu sombong. Terus terakhir nih. Iya. Udah populer sekarang. Aduh. Beda gak pas pulang kampung? Mudik kan tahun ini. Mudik mudik. Mudik. Ini yang momen saya agak pusing juga nih Bib. Saya mudik kan. Ada kerjaan nanti. Tapi deket-deket. Lebaran. Oke. Jadi saya beli tiketnya. Tanggal 21. Hmm. 21. Masa hari lebaran dong. Kan. Di Muhammadiyah itu lebaran. Iya. Di kampung saya di Muhammadiyah lebaran. Makanya. Saya bilang. Ya udah. Gimana dong. Makanya. Iya. Makanya saya sepertinya lebaran dulu. Terus hari kedua baru. Oh baru. Iya. Tapi momennya udah hilang sih. Tapi. Nah. Itu soal yang tadi tuh. Bahaya udah beda jauh. Bulu kan mungkin masih dibilang karyawan biasa lah gitu. Sekarang. Luar biasa. Enggak luar biasa. Mungkin dia nonton. Misal di Youtube nih. Dia nak liat gitu. Eh Rip. Ditanya-tanya. Eh ini. Gimana sih orangnya? Oh. Kayak gitu-gitu. Kemarin saya. Tapi disuruh ini gak? TikTok dong bisa. Tidak ada begitu. Tidak ada. Kayak kemarin. Kalau sama Arya Saloka. Dia bilang. Eh rumahnya dimana tuh? Tante saya bilang. Oh. Ini Arya Saloka ya. Gini. Kau nonton Sinetron gak? Enggak. Karena. Enggak. Gak tau. Hidupku sudah seperti Sinetron. Jadi mencermin aja. Nah Arya Saloka ini adalah idola ibu-ibu. Di Sinetron. Nah dia tanyain tuh. Eh rumahnya dimana tuh? Orangnya bagaimana? Kayak sehaka banget gitu. Iya. Kemarin ketemu aja karena kerja begini aja. Tapi kan kita gak bakalan tau-tau. Tanya-tanya bilang. Oh rumahnya dimana gitu. Dia gak tau. Kalau kamera mati kita gak akrab. Ini juga kalau mati. Kita diam-diamnya. Nanti langsung buka. Eh. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Tapi foto-foto. Foto dong. Mereka. Mereka. Foto dong. Oh. Kalau di Makassar sih. Keluarga iya masih. Kalau. Orang-orang biasa juga. Enggak. Enggak terlalu sih. Iya. Kalau aku yang dikhawatirkan tuh justru. Popularitas ini. Tetap sesuai niat awalnya. Untuk dakwah apa. Jangan-jangan udah istidrot. Istidrot tuh. Allah ngasih. Karena kita lalai. Sehingga makin lalai. Nah itu yang aku terus jaga tuh. Niat awal bahwa aku ini populer. Hanya menjadikan popularitas. Sebagai kendaraan. Untuk berdakwah. Agar pesan-pesan Islam itu bisa populer. Bukan akunya yang populer. Itu yang. Aku tuh. Oh terus jaga. Tapi kenyataannya kan. Kenyataannya ya. Orang yang menilai ya. Dan utamanya Allah. Tapi ya kita yang penting berusaha semaksimal mungkin. Tapi misalkan ada yang di jalan. Bih foto dong. Foto dong. Abib gimana tuh. Oh saya tendang dia. Terus dia tangkis. Terus dia tangkis. Kita sih berusaha. Ya untuk. Melayani sih. Semampu kita. Semampu kita. Biasanya sih. Biar gak jadi. Sesuatu yang rame. Kita sambil jalan. Yuk selfie ya. Oh sambil. Ayo ya ya. Biar ini. Selfie aja ya. Biar rame ya. Oke. Biar sekalian gitu ya. Biar sekalian. Dilihat satu. Oh ini bisa nih. Yang lain datang gitu kan. Biasanya kan gitu. Iya betul. Itu sih kita. Tapi senengnya karena sekarang sedekah mudah. Tinggal mematung aja kita bisa sedekah. Karena. Ya kalau orang minta foto. Karena itu khulsur. Membahagiakan orang lain itu sedekah. Oh begitu ya. Kata Allah dalam salah satu diskusi. Jadi enak. Tinggal begini nih. Dia foto kan dia seneng kan. Oh iya betul. Berarti Habib kalau mau sedekah depan rumah aja duduk ya. Iya. Gini. Krek. Amin. Boleh memampir gak? Kayak ini. Kayak apa tentara Inggris. Di film Mr. Bean. Yang topinya begini ke atas kan. Ke atas ya. Yang dicukur sama Mr. Bean. Gitu doang udah. Iya iya iya. Jadi mahalat. Dia apa aja gak goyang-goyang ya. Gak goyang. Hah. Dia gak goyang. Gak goyang dia. Kuat. Hebat. Hebat. Kalau dia udah dikagetin aja gak? Kaget. Iya bener. Kalau dia pengen kaget tuh. Suruh aja. Pinjol WhatsApp dia. Ah bagus. Kaget tuh dia. Kaget. Kaget ya. Kaget sinetro lagi. Yang kayak gini. Iya. Dilihat dulu. Nengong. Maru kaget kan gak saya? Sekarang Arief Brata nih. Nama panjangnya. Arief Industri Brata. Kayak Habib tidak ada dimana-mana. Memang Habib Industri udah. Habib Industri udah. Habis Ramadan gimana Pip? Habis Ramadan baru kita. Puasa lagi. Masa-masa kita malah berbuka. Malah berbuka. Bekerja gitu. Terima kasih ya. Sama-sama Habib. Dan sekalian nih. Mumpung ini tayangan-tayangnya di suasana lebaran. Oh iya. Kita mau mengucapkan. Kita kebal Allah minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan pastilah kita punya salah di semua episode cahaya dari dulu sampai sekarang. Pasti ada aja kehilafan, kesalahan yang jelas. Niat kita adalah berdakwah. Kemudian juga dengan komedi agar bisa lebih diterima. Kalau ada salah pasti itu di luar niat kita. Dan mohon maaf. Mohon maaf. Atas semua kesalahan dan kehilafan. Apalagi Arief yang pasti sudah banyak salahnya. Saya mau minta maaf versi Blackberry. Jika tangan tak mampu menjabat. Maka Nokia lah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.